Assalamualaikum selamat siang Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini Seperti biasa kita akan memantau untuk progres perkembangan terkini Yang ada di lintasan sirkuit MotoGP yang Indonesia punya Seperti biasa kita akan memantau pelintasan di kesempatan siang ini Untuk melihat dari progres pengerjaan yang sedang berlangsung di lintasan sirkuit Madaliga Yaitu pada tanggal 23 Juni 2021 Pada kesempatan siang hari ini kita mengawali video kita dari sisi Laguna Dan langsung kita akan menuju ke titik pengerjaan atau zona lintasan sirkuit Madaliga Kita terbang di atas tikungan ke-13 Di mana disini untuk pengerjaan di bagian sisi sebelah kiri area rumput sudah terlihat semakin memanjang Dan bisa dilihat di depan ini penumpukan untuk material agregat Bisa diperhatikan disini sudah siap untuk dilakukan penghamparan kembali di bagian sisi runoff Yang berada di tikungan ke-14 menuju ke-15 Di bagian sisi sebelah kiri untuk area outer service route Saat ini tengah terus dilakukan pemadatan di bagian dasar Maka akan segera dilakukan untuk penimbunan di bagian lapisan agregat Dan akan dilakukan pengoneksian atau penyambungan yaitu pengaspalan Kita melihat ke bagian sisi sebelah kanan yang berada di tikungan ke-15 Di mana akhirnya sampai hari ini Dari kemarin kita pantau disini sudah menunjukkan kemajuan Yaitu di bagian inner service route Sedang dilakukan progres penghamparan lapisan sub-base Dan saat ini di depan kita ini masih berlangsung Untuk progres penyambungannya Yaitu terlihat untuk pemadatan disini ya Bisa diperhatikan Begitu juga satu alat finisher disini Akan segera terkoneksi ke depan ya Untuk penyambungan di bagian inner service routing Berada di tinggungan ke-14 menuju ke-16 ini Jadi buat teman-teman yang baru bergabung Perlu kita ketahui bersama-sama bahwa lintasan sirkuit MotoGP ini mempunyai panjang 4,31 km Dan mempunyai 17 tikungan Kita lanjut untuk melihat aktivitas yang sedang berlangsung di depan sana Ini adalah tikungan ke-16 Disini juga sudah mulai dilakukan penghamparan untuk penempatan area rumput tentunya disini Dan kita akan maju ke depan untuk melihat aktivitas disana Pengoneksian di bagian inner service route terus dilakukan Saat ini kemajuan di mega proyek ini sangat terlihat jelas Pembangunan siang malam terus dilakukan non-stop ya Jadi untuk mengejar homologasi tentunya Kita harus benar-benar semakin ulet dan terus bekerja keras Untuk bisa menyelesaikan mega proyek ini Disini terlihat satu alat finisher masih terus melakukan pekerjaannya Dan para pekerja terus tanpa lelah ya Panas terik luar biasa di tengah lintasan sirkuit ini Diperkirakan untuk panas yang ada di lintasan sirkuit metalika ini Yaitu sekitar kurang lebih dari 35 derajat celcius Luar biasa ya panas sekali kalau kita tidak memakai APD Kita akan lanjutkan untuk melihat aktivitas yang ada Di sisi lain untuk pengerjaan di lintasan sirkuit metalika Di sini di bagian sisi untuk penyambungan di bagian inner service route terus dikerjakan Disiram dulu maka akan ditaruh untuk penghamparan di lapisan agregat Dan segera akan dilakukan prime code dan akan dilakukan untuk progres penyambungan pengasfalan Kita lanjutkan lagi penelusuran kita di siang hari ini Saat ini kita sudah berada di trek lurus yang mempunyai panjang 700 meter Dan di bagian sebelah kiri Seperti biasa ya teman-teman semua sudah ketahui Di sini adalah pembangunan untuk power area risk control Di mana pengerjaan pada siang hari ini sudah semakin luar biasa Untuk pengecoran di bagian tiangnya sudah terlihat di sini Sedikit lagi tinggal beberapa tiang akan terselesaikan untuk dilakukan pengecoran Di bagian area risk control ini nanti akan terkoneksi menuju ke bagian area pedok Yang sedang dilakukan pengecoran di bagian lantai juga Di depan sana Tapi untuk pada siang ini ya bisa terlihat untuk hasil dari pengerjaan di area Power risk control sudah semakin mantap Kita selalu optimis dan selalu akan memberikan informasi Tentang progres pembangunan yang ada di lintasan sirkuit MotoGP Indonesia Kita kembali ke bagian track lane dan di depan ini Aktivitas untuk siang ini terus dikerjakan di bagian penempatan Untuk tiang lampu yang akan dipasang di track lurus Jadi pengerjaan di mega proyek ini semakin menunjukkan kemajuan Dan kita akan maju lagi ke depan untuk melihat situasi yang ada di bagian area pedok Saat ini pemadatan terus dilakukan di bagian sisi sebelah kiri Begitu juga saat ini pengecoran di bagian lantai terus terlihat semakin luas hasilnya Di sini para pekerja terus menaruh untuk besi Di mana besi itu akan digunakan sebagai penyeimbang Atau di mana pengukuran dalam kelebaran untuk pengecoran sendiri Jadi inilah dia pantauan kita semakin mantap untuk melihat progres pada hari ini Semakin luar biasa Kita optimis dan yakin bahwa Indonesia akan mengadakan balapan di tahun 2021 ini Yaitu WSBK Maupun di tahun 2022 nanti Yaitu MotoGP Jadi kita akan terus bersama-sama menyaksikan dan terus memantung Untuk perkembangan yang ada Di bagian sebelah kanan track lurus yaitu DB Inner Service Terlihat untuk penaruhan concrete barrier sudah siap Dijajarkan sampai ke seluruh lintasan yang ada Untuk di bagian inner maupun outer service roof Dan ini adalah pertanyaan teman-teman banyak sekali Di bagian tunnel pertama Kenapa masih tergenang air Karena memang di sana belum dipasang mesin yang akan menyedot secara otomatis Untuk air yang ada di dalam tunnel Di bagian sayap sebelah kiri tunnel pertama Terlihat di sini terus dilakukan pengambilan untuk permukaan di bagian area pedok Yaitu tanah yang memang tidak begitu bagus Dialihkan ke tempat yang sudah disiapkan Dan di sini bisa diperhatikan Untuk di bagian jalur menuju tunnel sendiri Saat ini sudah dikatakan mantap sekali Kemadatan maupun penyiraman terus dilakukan di sini Jadi air yang di dalam tunnel itu digunakan untuk menyirami Ya di bagian area pedok maupun jalur yang sedang dikerjakan Kita akan lanjut untuk melihat situasi yang ada di depan Ya pengerjaan pada siang ini Semakin mantap saja kita pantau setiap hari Buat kalian semua supaya kita bersama-sama untuk mengiringi Dan mengetahui progres dari pengerjaan Yang sedang berlangsung di lintasan sirkuit kebanggaan kita bersama Lanjut ke tinggungan pertama yang berbelok ke kanan Bisa diperhatikan juga di sini di bagian sisi Kita lihat sedikit ya di sisi luar Di mana nanti jalur yang akan menuju ke jalur provinsi Saat ini tengah dilakukan progres pelapisan prime code Di sini akan dilakukan pengasperan yang akan terkoneksi Nantinya akan menuju ke jalur menuju pantai tentunya Di mana setelah habis balapan Untuk di bagian inner maupun outer Bisa dipakai untuk jalan menuju ke area pantai Yang ada di sekitaran zona sirkuit medalika Jadi itulah artinya kenapa sirkuit ini dijadikan sirkuit jalan raya Tidak akan digunakan di bagian track utama Tapi akan dibuat atau dipakai untuk track inner Atau track service route yang akan dipakai menjadi jalan raya Menuju ke pantai sendiri Supaya tidak rusak tentunya Kita lanjutkan lagi untuk menelusuri progres apa saja yang dilakukan di lintasan sirkuit medalika Pada siang ini Dan bisa dilihat di sini di bagian area grapple Yang berada di tinggungan pertama menuju tinggungan kedua Saat ini penghamparan untuk penyempuran di bagian grapple terus dilakukan Kita juga di bagian sisi sebelah kanan Atau di bagian sebelah kiri track lane Untuk lapisan prime court sudah dilakukan Sampai ke tinggungan keempat menuju kelima Di bagian run off ini akan segera dilakukan pengasparan Kita tunggu saja untuk progres selanjutnya Jadi inilah dia pantauan kita pada siang ini Semakin mantap dan selalu optimis Di semua titik pengerjaan di lintasan sirkuit medalika Baik dari penaruhan untuk beton gebruk Atau concrete barrier yang berada di bagian sisi kiri maupun kanan Dan pengerjaan di area grapple maupun di bagian drainase yang ada terus dikerjakan Untuk mendapatkan hasil yang maksimal tentunya Di semua titik terus dilakukan Karena seperti yang kita ketahui Untuk di tahun 2021 ini Kita akan menggelar untuk balapan WSPK Tepatnya pada tanggal 12-14 November mendatang Maka dari itu untuk semua titik harus terselesaikan Terutama di bagian track lintasan Supaya kita bisa mengadakan balapan tersebut Kita lanjutkan lagi penelusuran Dan kita di lintasan sirkuit MotoGP yang Indonesia punya tentunya Dan saat ini kita perhatikan di bagian sayap sebelah kanan Yang berada di tunnel kedua Di mana tunnel kedua ini dengan panjang badan tunnel sendiri 117 meter ya Luar biasa lebih panjang dari tunnel pertama Dan saat ini pengerjaan di tunnel ini sendiri Tengah dilakukan pemasangan lampu di bagian dalamnya Dan kita lanjutkan perjalanan menelusuri Untuk progres apa saja yang sedang berlangsung pada siang hari ini Di bagian sebelah kanan Area rumput yang berada di tinggungan ke-9 Terus terlihat semakin jelas ya Penanaman terus dilakukan di sana Untuk segera terkoneksi menuju tinggungan ke-8 Dan di depan sana menuju tinggungan ke-10 Jadi kita akan memantupun lintasan Buat kalian semua pada kesempatan siang ini Supaya kita bersama-sama semakin yakin Dan semakin bersemangat Untuk menyaksikan Bahwa sirkuit ini akan segera rampung Dan akan segera terselesaikan Bisa diperhatikan di bagian sisi sebelah kanan Tentunya kalau kita dari sana ya Di bagian laguna Saat ini airnya ada ya Dimana air disini memang air laut Yang pada pagi tadi pasang Jadi masuk ke bagian sisi laguna Seperti yang kita ketahui di sisi itu Akan dibangun nanti Atau dibuat arena spot water Untuk menambah dari keindahan Untuk sirkuit mandaliga Terima kasih telah menonton! Kita lanjutkan lagi perjalanan kita Saat ini berada di atas Tinggungan ke-11 Menuju ke-12 Dimana di bagian sisi sebelah kiri Untuk penyambungan di bagian drenase Yang menuju ke laguna Terus dikerjakan Di area rumput disini Saat ini terlihat untuk pengerjaannya Akan segera tersambung Menuju ke titik tinggungan ke-11 Di belakang sana Dan di bagian inner service road disini Sudah siap Untuk segera dilakukan pelapisan Prime Coat Ini artinya akan segera dilakukan Untuk pengaspalan juga Di bagian penempatan untuk perluasan Untuk penempatan tire barier Nanti di bagian sebelah kiri Inner service road disini Tengah dilakukan Untuk pengaparan disini Penyambungan sampai di titik tinggungan ke-13 Jadi pantuan kita pada siang ini Semakin mantap saja Lihat jelas Di semua titik perubahannya Semakin nyata Kita yakin Bahwa Mega Project Street Circuit ini Akan rampung Sesuai dengan harapan kita bersama Kita sudah kembali lagi Ke titik penerbangan awal kita Disini Terus dilakukan penumpukan Untuk material lapisan Yang akan digunakan Di penyambungan Untuk run off Yang berada di tinggungan ke-14 Dan ke-15 ini Dan kita akan melihat sedikit Untuk Pembangunan juga Atau pengerjaan Di bagian Pintu masuk sebelah barat Atau West Gate Disana Tengah terus dikerjakan Pemadatan dan penghamparan Lapisan dasar Yang akan terkoneksi Dimana nanti kita akan masuk Lewat sana Menuju ke Lintasan Strik Malika Jadi mungkin sampai disini Bantuan kita Untuk hari ini Melihat dari kesiapan Pembangunan sirkuit Mandelikan Semakin optimis Tidak ada kata lagi Optimis dan selalu yakin Saya pribadi Mengucapkan terima kasih Buat teman-teman Yang sudah menyaksikan video ini Dari awal sampai akhir Terima kasih Jangan lupa Di like dan subscribe Untuk membantu channel ini Tentunya Akhir kata Saya Johnny Ahmad Mengucapkan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax